Polresta Barelang beserta aparat di jajarannya telah meraih beberapa penghargaan atas keberhasilannya dalam melaksanakan tugas-tugas dengan baik selama tahun 2018. Di antaranya adalah penghargaan yang diberikan pada 10 Desember 2018 lalu oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. Polresta Barelang dinilai berhasil dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Selain itu, ada juga penghargaan atas wilayah birokrasi bersih melayani. Sedangkan Kapolresta Barelang menerima piagam penghargaan sebagai pelopor perubahan pembangunan zona integritas menuju WWK. Beberapa penghargaan juga diberikan oleh Kapolda Kepri kepada para pimpinan utama di lingkungan Polresta Barelang dan beberapa pimpinan Polsek Jajaran. Kapolresta Barelang, Kombes Polhengki mengatakan, Terkait pelayanan publik, Polresta Barelang dinilai telah mampu melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan tugas pelayanan kepolisian yang baik, efektif dan efisien. Menuju wilayah bebas korupsi, kami mendapatkan WBK. Mendapat penghargaan dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara pada tanggal 10 Desember 2018, beberapa hari yang lalu. Berikutnya adalah prestasi Polresta adalah kami berhasil memperoleh penghargaan kembali dari MENPAN RI, yaitu dalam hal pelayanan publik, dari 210 Polresta yang dilakukan penilai tahun 2019, 2 yang memperoleh nilai A, 19 yang memperoleh nilai A- dengan kategori pelayanan sangat baik, salah satunya Polresta Barelang. Atas prestasi yang diraih ini, Kapolresta menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua anggota, pimpinan utama, Kapolsek Jajaran di lingkungan Polresta Barelang, dan kepada semua pihak yang menjadi pendukung kinerja kepolisian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.